Pedang Medali Naga Jilid 6 Bu Beng Xiao Jin, kau masih tidak mau menyerahkan anak itu? Si kakek tercekat Dia melompat tinggi, melambung jauh sambil berjungkir balik Tapi ketika kakinya turun tahu-tahu cambuk si nenek iblis mengenai telinganya Tar, kau masih membandal, tua bangka? Bu Beng Xiao Jin mendesis Dia kesakitan oleh babatan cambuk yang panas menyengat itu Yang membuat telinganya merah dan robek terluka Tapi karena lawan sudah dekat dan menyerang bertubi-tubi dengan cambuk berduri Mau tidak mau kakek ini pun terpaksa melayani Sin Yan Moli, kau nenek Jahanam Kenapa harus mengejar-ngejarku begini? Tak perlu banyak cakap, Xiao Jin Kau serahkanlah anak itu dan boleh pergi baik-baik Keparat, kau mau menangmu sendiri, nenek iblis Tidak, kau lah yang mau menang sendiri kau tak mau mengalah pada wanita Maka dua orang yang sudah saling maki dan pukul ini sama-sama menyerang Sin Yan Moli mempergunakan cambuk berdurinya sedangkan si kakek bongkok mempergunakan kedua kaki dan tangannya Mementak-bentak marah Tapi karena Sin Hang berada di pondongannya dan lawan menyerang gencar Akhirnya kakek ini kewalahan Dia kurang bebas bergerak Kembali menerima dua serangan cambuk yang meledak di leher dan pelipisnya Dan ketika Sin Yan Moli mainkan cambuk dengan amat lihai sekonyong-konyong Sin Hang yang ada di pundak kakek ini dibetot naik dengan gubatan melingkar Xiao Jin, kau tak dapat mempertahankan anak ini Lepaskanlah dia tanda seru Si kakek terkejut Dia melihat Sin Hang teranggut dari atas pundaknya Melayang ke arah nenek iblis itu Dan Xiao Jin yang marah oleh perbuatan nenek ini Tiba-tiba menjentikan jarinya menimpuk sebuah keriklah hitam Membentur cambuk si nenek Dan begitu terdengar suara tak yang keras Tau-tau Sin Hang terlepas dari gubatan cambuk Di susul lengkingan marah si nenek iblis Xiao Jin, keparat kau tanda seru Dua-duanya sudah menubruk Masing-masing menyambar Sin Hang Sama cepat dan saling mendahului Tapi ketika lengan si kakek sudah hampir menyentuh punggung baju Sin Hang Tiba-tiba Sin Yan Moli melepaskan totokannya Dia menotok siku kakek itu Membuat lawan mengeluh tertahan Sekejap lumpuh kehilangan tenaga Tapi si kakek bongkok yang sudah menggetarkan lengan Dan membalikan kakinya tau-tau ganti menendang lawan Dan ketika si nenek iblis juga hampir mencekal Sin Hang Akibatnya mereka sama gagal Dan begitu si nenek menjerit dengan pekek marah tiba-tiba Cambuknya meledak menyambar Sin Hang Menggantikan lengan kanan yang lumpuh ditendang si kakek bongkok Dan persis cambuk meledak sekonyong-konyong lengan kiri Bu Beng Xiao Jin didorong ke depan menghantam cambuk lawan yang sudah menggubat Sin Hang Moli, lepaskan anak itu Kau tak berhak memilikinya Tas dan cambuk yang tiba-tiba putus dihantam angin pukulan Bu Beng Xiao Jin Tau-tau melempar tubuh Sin Hang ke jurang Menimpa Bu Beng Xiao Kat Hei, beres! Bu Beng Xiao Kat terhenti teriakannya Dia sedang terkesima oleh pertandingan dua orang itu Maka begitu Sin Hang menimpa tubuhnya dan dia tak sempat menghindar Tau-tau keduanya terguling ke dalam jurang Tak ampun lagi, melayang ke bawah dengan amat cepat sekali Dan Xiao Kat yang kaget melihat dirinya meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa Tau-tau menjerit dao mengaduh ketika kepalanya membentur sesuatu di tebing Sesuatu yang keras yang membuatnya tak ingat apa-apa lagi dan bingsan menyusul Sin Hang Sementara di atas, si kakek bongkok dan Sin Yan Mo Li yang sama-sama tertegun melihat peristiwa tersebut berlangsung dengan demikian Cepatnya di depan metu sedetik terkejut dengan metu, tak berkedip Mereka tak mengira kejadian itu bakal terjadi Tapi begitu sadar dan menggereng marah sekonyong-konyong si kakek bongkok memutar tubuh, menerjang lawannya Moli, kau bertanggung jawab atas kematian anak itu Sin Yan Mo Li memekik, kau yang bertanggung jawab, tua bangka Kau yang melempar anak itu ke dalam jurang Tidak, kau yang merampasnya, Moli Kau yang menjadi sebab dari semuanya ini Tidak bisa, kau yang menculik anak itu, Xiao Jin Kau yang menjadi gara-gara dari kematian anak itu tanda seru Dan masing-masing pihak yang sudah saling gebrak dan tempur dalam mempertahankan adu pendapat ini sudah sama-sama menerjang dan melanjutkan pertandingan Si kakek bongkok marah sekali, melancarkan serangan bertubi-tubi dengan tamparan dan pukulan Sementara Sin Yan Mo Li yang juga merasa tidak bersalah dalam kematian Sin Hang membalas dengan tidak kalah serunya Masing-masing ingin menang, tak mau mengalah Tapi ketika si bongkok mulai Melancarkan pukulan-pukulan berat si nenek iblis tiba-tiba terdesak Sin Yan Mo Li keteter, memaki kalang kabut sambil mainkan cambuknya yang buntung Dan ketika si bongkok kembali mendorongkan lengannya sambil mengerahkan Sin Hang memukul ke depan Tiba-tiba si nenek menjerit Ia tak dapat menghindar ketika telapak si bongkok menghantam pundaknya, mengadu dan langsung terpelanting Tapi ketika si bongkok melompat maju menyusulinya dengan sebuah pukulan Miring mendadak nenek ini mi lengking tinggi Secepat kilat ga membalik, lalu begitu pukulan lawan menderu tiba sekonyong-konyong nenek ini melepas tiga panah kecilnya ke dada, leher dan mati si bongkok Bu Beng Xiao Jin, mari kita mati bersama tanda seru Si bongkok terkejut Dia terang tak mau sambuh dengan lawannya ini Maka melihat panah meluncur berturut-turut di depan mukanya terpaksa dia menyempok tiga senjata berbahaya itu dengan mengibaskan lengan ke samping Akibatnya Sin Yan Moli selamat Dan ketika dia memukul runtuh panah si nenek mendadak lawannya melompat mundur dan melarikan diri Tua bangka, tak sedih aku main-main lagi denganmu Kau carilah mayat anak itu dan mampuslah di dasar jurang tanda seru Si kakek menggeram Dia membentak marah, dan melihat lawan melarikan diri dengan licik dia pun mengejar dengan muka berang Sin Yan Moli, jangan lari kau Pertanggung jawabkan dulu kematian anak itu Namun si nenek melengking aneh Dia sudah jauh dari tempat ini, berlari cepat yang membuat tubuhnya terbang bagai es iluman Dan melihat dirinya dikejar si bongkok tiba-tiba dia mengerahkan ginkangnya berkelebat lenyap Si bongkok ditinggal, sengaja membelak belok di pohon-pohon cemara yang banyak jumlahnya di es itu Dan ketika si nenek berzik-zak Dalam gaya larinya tiba-tiba bu Beng Xiao Jin sudah kehilangan jejak Tak menemukan lawannya lagi, berputar-putar di dalam hutan Dan akhirnya kembali ke tepi jurang untuk membanting pantat dan menangis di situ Apa yang terjadi pada dua orang anak ini? Matikah mereka? Hampir dapat dipastikan memang begitu Sin Hang dan Xiao Kat sama-sama tak sadarkan diri Melayang jatuh di dalam jurang yang dalam Tapi ketika mereka sudah berada di tengah-tengah mendadak suatu keajaiban terjadi Saat itu Sin Hang lebih dulu meluncur 20 kaki di bawah Xiao Kat karena memang dialah yang terlebih dulu jatuh Tapi ketika melewati sebuah gua di tengah dinding jurang Tiba-tiba sebuah seruan terdengar disusul berkelebatnya Sebuah benda putih melesat dari dalam gua Ah, Tian Yang Maha Agung Siapa anak-anak ini? Dan sebuah jubah menyambar keluar Jubah ini mengembang, terbuka mirip papan yang aneh Menerima tubuh Sin Hang Dan begitu Sin Hang menimpa kain lebar ini Seketika tubuhnya terlempar ke atas Mirip seseorang yang jatuh di atas sebuah tempat tidur Berpegas melenting 10 kaki Untuk akhirnya kembali ke papan jubah itu Dengan guncangan perlahan Habis daya bantingnya yang tinggi Akibat meluncurnya tubuh dari mulut jurang Lalu begitu dia menimpa papan jubah ini Tau-tau jubah itu dikedut ke dalam Menyendal masuk dan membanting anak itu Dengan lunak di sudut gua Sementara si Yaukat yang juga menyusul belakangan Ternyata mengalami nasib serupa Orang di dalam gua melempar jubah kedua Dan begitu jubah berkembang menerima tubuh anak ini Tau-tau bocah itu pun sudah dikedut ke dalam Dan terbanting dengan lunak di sebelah kiri gua Berjajar di dekat Sin Hang Yang nyaris binasa di dasar jurang Dan sekarang orang di dalam gua terbelalak Dia mengeluarkan seruan lembut Tampaknya terkejut Tapi begitu tertawa dan memuji kebesaran Tuhan tiba-tiba lengannya diulurkan ke depan Tidak tampak dia mengusap Tapi Sin Hang dan Si Yaukat yang sama-sama merasa hawa dingin Menyentuh muka mereka mendadak sadar dan membuka mata Melompat bangun Sin Hang, kau sudah menjadi siluman? Sin Hang tertegun Dia mendengar suara Si Yaukat Dekat di sebelah kanannya Tapi Sin Hang yang baru siuman dari pingsannya Dan tak melihat apa-apa karena tempat itu gelap Jadi mendesis dan mengepalkan tinju Si Yaukat, apa kau bilang? Aku menjadi siluman? Apa maksudmu? Si Yaukat terkejut Dia juga tak melihat Sin Hang Karena tempat itu gelap sekali Tapi dia yang tahu keadaan mereka yang terjatuh di dalam jurang Dan mengira mereka sudah mati bersama tiba-tiba tertawa Ya, kau menjadi esiluman Sin Hang Kak Ita mati bersama dan rupanya menghuni dasar neraka yang gelap Gulita Keparat, apa maksudmu? Si Yaukat Siapa yang mati? Haha, kita mati berdua Sin Hang Kita terjatuh dari atas Jurang yang tinggi sekali Eh, kau sudah menjadi makhluk halus? Di mana kau, Sin Hang? Apa yang kau perbuat di situ? Sin Hang tertegun Dia terkejut mendengar Si Yaukat bicara bahwa mereka terjatuh ke dalam sebuah jurang Hal yang baru kali itu diketahuinya Tapi Sin Hang yang tiba-tiba mengaduh ketika mencubit paha segera disambut seruan heran lawannya Sin Hang, ada apa kau? Terpanggang api neraka? Sin Hang membentak Kau yang melantur, Si Yaukat Kita belum mati dan tidak menginjak dasar neraka Eh, mana mungkin, Sin Hang? Kita terlempar di bawah jurang ini Tak mungkin selamat karena kita tak mempunyai sayap Tapi Sin Hang yang lebih rati onil tak menggubris Dia mendengar cerita bahwa orang yang sudah mati tak mempunyai lagi hubungan dengan badan Jadi, kalau badan dicubit dan tidak terasa sakit itulah tandanya orang sudah berpisah ke lain jaman Tapi kalau masih sakit dan bisa mengaduh ini tanda seseorang masih hidup Maka, Sin Hang yang tiba-tiba menggeser kakinya ke kanan tiba-tiba mengulurkan lengan Dia menggerayangi sana-sini karena mendengar suara Si Yaukat ada di dekat situ Dan begitu mencekal sesosok lengan dingin tiba-tiba saja anak ini mencengkram Si Yaukat, kau merasa sakit, bukan? Si Yaukat mengaduh Dia sakit dicengkram seperti itu Cengkraman Sin Hang yang kuat mencengkram lengannya Tapi Si Yaukat yang marah oleh cengkraman ini tiba-tiba memukul muka lawan yang ada di depannya Sin Hang, lepaskan aku, plak Dan Sin Hang yang seketika mundur dengan mulut mendesis tiba-tiba naik kemarahannya digampar lawan Si Yaukat, kau tak tahu diri Berani kau memukulku? Si Yaukat tertawa mengejek Aku bukan hanya ingin memukulmu, Sin Hang Tapi malah ingin membunuhmu Kalau begitu kenapa kau tolong aku siapa menolongmu? Tubuhku tak panas lagi Demamku hilang Persetan tanda seru Si Yaukat tertegun Aku tak memberimu apa-apa, Sin Hang Aku hanya membalurkan obat sesuai permintaan kakek bongkok itu Hektometer, kalau begitu aku tetap berhutang budi padamu, Si Yaukat Biarlah tamparanmu kepadaku kuangga pembayar hutang Cis, siapa menghutangimu? Aku tak melepas budi, Sin Hang Aku ingin membunuhmu Tanda Seru dan Si Yaukat yang tiba-tiba merejang di dalam gelap sudah menyerang Sin Hang dengan kalap Tentu suju Sin Hang marah Dan merasa tenaganya sudah pulih kembali dan demamnya hilang Tiba-tiba Sin Hang berkelit dan melompat ke kiri Dia mendengar desir angin pukulan lawannya Dan begitu tamparan Si Yaukat lewat di samping tubuhnya mendada anak ini menyambar pundak lawan Si Yaukat, hentikan seranganmu Kalau tidak terpaksa aku akan membalas Si Yaukat meronta Dia melepaskan pundaknya dari cengkeraman Sin Hang Lalu begitu membentak tiba-tiba muka Sin Hang sudah ditampar kembali Sin Hang, aku ingin kau membalas Jangan bersikap pengecut, plak-plak dan muka Sin Hang yang dua kali menerima tamparan Membuat anak ini terhuyung dan marah bukan main Si Yaukat, kau iblis jahanam Tak tahu diri, Wood dan Sin Hang yang tiba-tiba melompat ke depan bertubi-tubi menghujani Dia tak dapat mengendalikan diri lagi sekarang Benar-benar marah dan membalas serangan Dan begitu anak ini bergerak seraya mainkan tangan dan kakinya tiba-tiba Si Yaukat mengeluh dan terlempar bergulingan Anak itu terang bukan lawan Sin Hang, putra Seng pendekar sakti guru neraka Dan Si Yaucut yang dihajar pulang balik oleh Sin Hang yang geram Akibatnya jatuh bangun di dalam gua Tapi Si Yaukat benar-benar nekat Setiap kali dia bangun berdiri selalu dan menyerang Sin Hang, tak peduli tubuhnya Yang babak belur Dan Si Yaukat yang memaki-maki lawan tanpa mengenal kalah itu berteriak membentak-bentak membuat Sin Hang gemas Hingga akhirnya, ketika Sin Hang tidak dapat mengendalikan diri lagi dan melayangkan pukulannya ke tengkuk Si Yaukat Barulah lawannya itu roboh tak dapat bangun kembali Kau menyerah, Si Yaukat Si Yaukat melengking tinggi Biar sudah di dasar neraka pun aku tak menyerah Sin Hang kau dan ayahmu berhutang nyawa ibuku Keparat, kita masih hidup, Si Yaukat Apakah kau benar-benar ingin minta kubunuh? Bunuhlah, bunuhlah aku Aku ingin mati kedua kali tanda seru Dan Sin Hang yang mengepal tinju dengan gemas ini akhirnya melangkah maju Baiklah, aku akan menghentikan suaramu, Si Yaukat Kau bocah tak tahu diri yang menyebalkan Tapi belum Sin Hang memukul pingsan lawannya ini tiba-tiba gua merjadi terang oleh sinar yang tak diketahui dari mana masuknya Dan bersamaan dengan terangnya gua mendadak seseorang muncul dengan ketawanya yang lembut Anak-anak, tak perlu kalian bertengkar lagi Bukankah jelek-jelek kalian senasib jatuh di jurang ini? Nah, diamlah Kalian seharusnya bersahabat dan tak perlu ribut-ribut tanda seru Sin Hang dan Si Yaukat terbelalak Mereka melihat seorang kakek muncul di situ, tersenyum lembut pada mereka namun mukanya tertutup halimun Dan Si Yaukat serta Sin Hang yang kaget oleh kehadiran kakek ini tiba-tiba melongo dan akhirnya terkejut setengah mati setelah melihat bahwa kakek itu ternyata duduk di tengah udara Mengambang tak bergerak bagai patung batu atau roh yang hidup di alam halus Dan Si Yaukat yang kaget oleh pemandangan luar biasa ini tiba-tiba menjerit tanpa dapat ditahan lagi setan tanda seru dan Anak yang langsung jatuh terduduk di lantai gua itu seketika bengong dan melotot, ngeri tapi juga heran Namun Sin Hang yang juga sama-sama terkejut ternyata bersikap lain Anak ini adalah putra pendekar guru neraka, jadi tahu akan hebatnya ilmu kesaktian seseorang seperti yang ditunjukkan kakek ini Maka begitu melihat di depan mereka muncul seorang sakti yang dapat duduk mengambang di tengah udara dan melihat muka kakek itu tertutup halimun Dan tiba-tiba anak ini teringat cerita ayahnya bahwa di dunia ini ada seorang manusia dewa yang disebut Bu Beng Sian Su Seorang tokoh luar biasa yang hebat ilmu kesaktiannya dan hebat pula ilmu kebijakannya Maka, begitu sadar bahwa dia berhadapan dengan manusia dewa yang luar biasa ini tiba-tiba Sin Hang menjatuhkan diri berlutut dan berseru Sian Su, Te'o Chu mengaturkan hormat Siaw Kat melenggong Dia melihat temannya itu membenturkan jidat di atas tanah, tampak gembira dan berseri-seri, sama sekali tidak takut seperti dirinya Dan Siaw Kat yang tiba-tiba merah mukanya seketika sadar Apalagi ketika Sin Hang menyebut Sian Su pada kakek itu, nama yang mudah ditebak siapa adanya Maka begitu sadar dan tahu bahwa dia masih hidup di atas bumi tiba-tiba Bu Beng Siaw Kat juga menjatuhkan diri berlutut dan mengiringi seruan temannya Su Hu, Te'o Chu juga mengaturkan hormat Sin Hang dan Bu Beng Sian Su terkejut Mereka mendengar sebutan Su Hu itu, seolah Siaw Kat adalah murid kakek dewa ini Dan Bu Beng Sian Su yang akhirnya tertawa lepas tiba-tiba bangkit berdiri, masih mengembang di tengah udara Anak baik, kau siapakah dan mengapa menyebut Su Hu kepadaku? Siaw Kat berseri-seri Karena Te'o Chu sudah lama mencarimu, Sian Su Te'o Chu ingin menjadi muridmu dan mengabdi padamu seumur hidup Ah, dan namamu Siaw Kat, Sian Su Bu Beng Siaw Kat Kakek dewa ini tertegun Sejenak dia terbelalak, tapi Bu Beng Sian Su yang tersenyum lebar tiba-tiba tertawa lembut Anak baik, namamu aneh Kenapa harus menyebut diri sendiri kerucuk tanpa nama, Bu Beng Siaw Kat? Siapa orang tuamu? Te'o Chu tidak memiliki orang tua Sian Su Te'o Chu hidup sebatang kara sejak tujuh tahun yang lalu Oh, dan kau mencariku untuk menjadi murid? Ya, Te'o Chu ingin membalas dendam, Sian Su Te'o Chu ingin mempelajari ilmu kesaktianmu untuk membalaskan kematian ibu Te'o Chu Bu Beng Sian Su menarik nafas Siaw Kat, ilmu dipakai bukan untuk membuat keonaran Mana bisa kau menjadi muridku kalau begitu? Seseorang yang ingin menikmati kebahagiaan tak seharusnya mengotori diri sendiri, Siaw Kat Dan satu di antara kekotoran itu adalah nafsu dendam Bu Beng Siaw Kat terbelalak Dia belum mengerti penuh isi dari wajangan itu Namun Bu Beng Sian Su yang melihat sinar kekecewaan di mata anak ini tiba-tiba mengulapkan lengannya ke depan Anak baik, kemarilah Kau benar-benar ingin belajar silat, bukan? Siaw Kat maju dengan girang Ya, Te'o Chu ingin sekali, Sian Su Harap kau tak menolak keinginanku Baiklah, tapi mampukah kau memenuhi permintaanku, Siaw Kat? Aku mempunyai dua permintaan Kalau dapat Kau lakukan saat ini juga aku akan memberimu petunjuk-petunjuk dasar tentang ilmu silat Siaw Kat tertegun Permintaan apa, Sian Su? Bu Beng Sian Su tersenyum Sederhana saja, anak baik Pertama kau carilah seorang ahli pedang berjuluk Bu Tiong Kiam Dan yang kedua kau pecahkanlah rahasia dari syair ini Bu Tiong Kiam boleh membantumu Kalau jawaban sudah kau peroleh bolahlah kau datang kemari lagi menemuiku sewaktu-waktu Ah, hanya itu, Sian Su? Ya, hanya itu, Siaw Kat Tapi kalau kedua-duanya belum berhasil kau kerjakan tak boleh kau menemuiku Baik, tapi apa perlunya mencari Bu Tiong Kiam ini, Sian Su? Dan di mana dia? Bu Beng Sian Su tertawa Siaw Kat, kalau aku memberitahumu di mana dia berada lalu apa gunanya aku menyuruhmu? Kau harus mencarinya sendiri, Siaw Kat Siaw Kat, tak boleh bertanya kepadaku Tapi tentang maksud keperluannya bolehlah kau ketahui sekarang, yakni untuk mengambil sesuatu di Gua Naga Kau bantulah orang itu dan ikutlah baik-baik dengannya selama rahasia syair belum terjawab Siaw Kat bangkit berdiri, tertarik hatinya Sian Su, syair bagaimanakah yang harus ku jawab itu? Bisakah sekarang kulihat? Boleh, tapi tunggu dulu, Siaw Kat Siapa temanmu ini? Siaw Kat terkejut Dia sadar bahwa Sin Hang ada di situ Diam tak membuka suara ketika dia bercakap-cakap dengan si kakek dewa Dan Sin Hang yang menjatuhkan dirinya berlutut segera menjawab Teo Chu Sin Hang, Sian Su Yap Sin Hang putra pendekar guru neraka Ah, kau putra pendekar sakti itu, anak baik Ya, dan Teo Chu telah mendengar banyak tentang dirimu, Sian Su Ayah dan ibu bercerita tentang kesaktian Sian Su yang tiada cara Bu Beng Sian Su tertawa Anak baik, ayah dan ibumu memang suka menyanjung-nyanjung orang Bagaimana kau bisa terjatuh di jurang ini? Sin Hang menjeleng Teo Chu tak tahu, Sian Su Tapi sebelumnya Teo Chu dibawa si kakek bongkok Bu Beng Siaw Jin Dan Siaw Kat menyambung Ya, dia terjatuh di jurang ketika kakek bongkok mempertahankannya dari serangan Sin Yan Moli, Sian Su Teo Chu tertimpa dan kami berdua sama-sama masuk ke jurang Bu Beng Sian Su menghela nafas Sin Hang, sekarang apa yang kau ingini setelah kalian sama-sama berada di sini? Teo Chu ingin pulang, Sian Su Teo Chu ingin menjumpai ibu yang tentu cemas mengharap-harap kedatangan Teo Chu Hektometer, kau tak ada niatan lain selain itu, anak baik Sin Hang berdeguk Dia mendengar ajakan tersembunyi di balik kata-kata kakek dewa ini Dan Sin Hang yang mendengar banyak tentang Bu Beng Sian Su dari ayah ibunya Bahwa kakek itu dapat dimintai petunjuk tentang apa saja yang diperlukan Orang tiba-tiba bangkit berdiri membungkukan tubuhnya Sian Su, kalau dikabulkan Teo Chu ingin mendapat petunjuk barang sedikit tentang ilmu esilat Apakah bisa Teo Chu peroleh? Bu Beng Sian Su tertawa Kau sama seperti temanmu, Sin Hang Ilmu esilat juga yang diminta Tapi bukankah ayahmu sudah merupakan pendekar sakti yang pilih tanding? Untuk apa minta petunjuk lagi? Tidak, ayah sendiri mengakui kesaktianmu, Sian Su Bagaimanapun juga aku yang bodoh mohon petunjuk Dan kau ingin pula mengetahui syair yang hendak ku berikan pada Bu Beng Siaw Kat ini, Sin Hang? Kalau kau perkenankan, Sian Su Karena Teo Chu tahu bahwa apa yang kau berikan pada seseorang pasti berharga dan berguna bagi hidupnya Bu Beng Sian Su tersenyum lebar Baiklah, aku tak menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk pada kalian, anak-anak Tapi bila kalian dapat mengerti inti sari dari syair ini satu hal yang jelas kalian peroleh Yakni kalian menjadi orang pandai yang tahu tentang hidup dan kehidupan lalu menggurat sesuatu di dinding gua Kakek ini tiba-tiba membalikan tubuh dan melakukan corat-coret dengan cepat Sin Hang dan Siaw Kat memandang, terbelalak oleh coratan cepat yang halus di dinding gua itu Takjub melihat kakek ini dapat mengguratkan jari-jarinya di dinding yang keras itu sebagai menggurat sepotong agar-agar Dan begitu kakek ini selesai dan membalikan tubuhnya berkatalah kakek itu sambil tertawa menghadapi mereka Kalian dapat membacanya, anak-anak Sin Hang dan Siaw Kat tertegun Mereka melihat tujuh kalimat tersusun rapi di situ huruf-huruf indah yang mengukir dinding gua bagai dilukis Dan Siaw Kat serta Sin Hang yang sudah sama-sama mengedikan kepalanya segera membaca Berikan canang pukulah benda lekatkan benang di atas mega jadilah orang Hidup berguna Rautlah itu sepanjang masa Ah, apa artinya ini? Sian Su Siaw Kat tiba-tiba berseru, heran tak mengerti Tapi Bu Beng Sian Su yang tertawa kecil tiba-tiba mengangkat lengannya Kau yang harus menjawab, Siaw Kat, bukan aku Tak boleh bertanya Siaw Kat tertegun Dia melihat Sin Hang juga terpaku, memandang dan akhirnya melirik kepadanya Tapi putra pendekar Gurun Neraka yang menarik nafas itu tiba-tiba menggeser kakinya Sian Su, bolehkah ku tanya satu hal? Hektometer, apa yang hendak kau tanya? Anak baik Bu Beng Sian Su tersenyum Jawaban dari syair ini, Sian Su Tidakkah kau memberi ancer-ancer kepada kami untuk menemukan kakinya? Bu Beng Sian Su tertawa Kau cerdik, Sin Hang? Baiklah, boleh juga ku jawab pertanyaan ini lalu mengebutkan jubahnya dua kali Kakek Dewa itu tiba-tiba menuding, menggurat tujuh kali di udara dan berseru Lihatlah baik-baik, anak-anak Jawaban ini sudah terletak di syair itu sendiri Kalian tinggal berlari secara zigzag dan memungut Yang penting lalu menghubungkannya satu demi satu Maka terjawablah syair ini Kalian jelas? Sin Hang dan Siaw Kat dengong Kami tidak jelas Sian Su Berlari dan memungut satu persatu? Apanya yang dipungut? Bu Beng Sian Su tertawa kembali Artinya kalian harus menemukan jawaban itu dengan care sudut menyudut, anak-anak Kalian berlari secara silang dan memungut apa yang penting Dan lalu dihubungkan satu demi satu untuk mendapatkan jawaban J Kalian belum paham? Belum Kalau begitu kalian cari, anak-anak Jawaban yang berharga tak boleh tergesa-gesa diberitahukan Bu Beng Sian Su tertawa, mengebutkan lengan dan tiba-tiba berkelebat lenyap Menjadikan gua seketika gelap seperti gelapnya otak mereka yang buntu oleh teka teki aneh itu Dan Siaw Kat yang berteriak tertahan tiba-tiba berseru Sian Su, bagaimana dengan janjimu? Mana itu petunjuk-petunjuk dasar tentang ilmu silat? Bu Beng Sian Su tiba-tiba muncul Membuat gua terang kembali dan mengejutkan dua orang anak ini yang heran oleh kehadirannya yang seperti iblis Tapi kakek dewa yang tersenyum lebar itu sudah berseri memandang mereka Kalian benar-benar ingin menagih janjiku, anak-anak? Sian Hang melompat girang Tentu saja, Sian Su Aku yang bodoh ingin minta petunjukmu tentang pelajaran silat ini Namun Siaw Kat Mi lompat ke depan, menghadang marah Tapi aku yang lebih dulu dijanjikan, Sian Hang Kau tak boleh nebeng saja keberuntungan yang ku dapat Sia Hang terkejut Tapi aku juga mendapat jinji Sian Su, Siaw Kat Aku tak nebeng keberuntunganmu seperti yang kau katakan Tapi buktinya kau ikut-ikutan, Sian Hang Kau merebut haku secara tak tahu malu Keparat tanda seru Sian Hang marah Dan mereka yang mulai bertengkar untuk urusan ini Tiba-tiba disambut seruan Bu Beng Sian Su Anak-anak, jangan berkelahi Masing-masing dari kalian mendapat bagian yang sama Lalu mengambangkan lengannya ke kiri Tiba-tiba kakek ini turun ke tanah Mengusap keduanya dengan jari-jari lembut Membuat Sian Hang dan Siaw Kat terkejut Karena merasa betapa kepala mereka yang tadi panas sekonyong-konyong dingin Dan begitu mereka sadar bahwa permusuhan tak ada gunanya Tiba-tiba kakek dewa ini sudah melanjutkan kata-katanya sambil tertawa Anak-anak, kalian kemari berbareng Karena itu secara berbareng pula ku berikan pada kalian petunjuk-petunjuk Tentang mempelajari hawa sakti Kalian ingin mempunyai Sien Hang yang kuat, bukan? Sien Hang sudah girang luar biasa Justeru itu yang Teo Chu harapkan, Sian Su Teo Chu mohon secepatnya pelajaran ini diturunkan Siaw Kat tak mengerti Dia masih nol tentang ilmu Siat Tapi melihat Sien Hang sudah girang luar biasa Mendengar kata-kata Bu Beng Sian Su Taulah dia bahwa apa yang akan diajarkan kakek itu tentu sesuatu yang penting sekali Setidak-tidaknya dasar ilmu silat yang tinggi tingkatnya Maka Siaw Kat yang tersenyum lebar dengan muka berseri ini juga mengangguk Ya, boleh kau turunkan sekarang, Sian Su Teo Chu juga siap mempelajari Bu Beng Sian Su tertawa Dia melepaskan keduanya, lalu menuding ke depan dia berkata Kalian lihat dua batu hitam itu, anak-anak? Sien Hang dan Siaw Kat mengangguk Nah, sekarang masing-masing kesana Sien Hang kesebelah kiri dan Siaw Kat ke kanan Kalian raba bagaimana keadaan batu hitam itu, anak-anak? Dingin, Sian Su, Sien Hang menjawab Ya, dan keras Siaw Kat menyambung Dan dua orang anak yang masih tak mengerti oleh maksud kata-kata kakek ini tiba-tiba disuruh duduk bersila Tapi ketika keduanya duduk bersila di atas batu itu mendadak Bu Beng Sian Su menggoyang lengannya Tidak, bukan bersila di atasnya, anak-anak Tapi di sebelah batu itu Kalian di depannya Sien Hang dan Siaw Kat menurut Lalu begitu sudah duduk dengan baik berkatalah kakek ini dengan suara sungguh-sungguh Sekarang atur napas kalian, anak-anak Pukul batu itu dengan telapak tangan kalian Sien Hang dan Siaw Kat mulai memukul Mereka menepuk-nepuk batu hitam itu Setengah heran setengah tak mengerti kenapa pelajaran Sien Kang harus dimulai dengan memukul-mukul batu Tapi ketika mereka memukul dengan care, tak berirama tiba-tiba Bu Beng Sian Su melangkah maju dan tersenyum lebar Anak-anak, kalian salah Pukulan harus berirama tanda seru Sien Hang dan Siaw Kat menghentikan gerakannya Mereka melihat Bu Beng Sian Su sudah duduk di depan mereka Tapi sebelum memberikan contoh kakek ini memandang Sien Hang Anak baik, kau tahu tentang apa yang dinamakan Sien Kang Sien Hang, hawa sakti, bukan? Ya, apa itu? Tenaga dalam, Sien Su Pemupukan tenaga dalam di tubuh kita agar menjadi kuat dan dasyat Bu Beng Sian Su tertawa Ya, tapi tahukah kau bahwa melatih Sien Kang tak boleh dilakukan secara sembarangan, Sien Hang? Tahukah kau ada intinya melatih Sien Kang ini dan belum Sien Hang? Menjawab Bu Beng Sian Su sudah melanjutkan sendiri, melatih Sien Kang pada dasarnya melatih nafas, anak baik Karena nafas adalah penghantar getaran tenaga yang dapat menjadi luar biasa bila digunakan secara tepat Kau tahu tentang ini, bukan? Sien Hang mengangguk Nah, kalau begitu ada berapa macam jenis melatih tenaga ini? Dua, Sien Su, Gua Kang, tenaga luar, dan Iwe Kang, tenaga dalam Bagus, kalau begitu kau tahu apa beda dari keduanya ini Gua Kang untuk melatih otot, Sien Su Sedang Iwe Kang Atau Sien Kang untuk melatih kekuatan batin kita Bu Beng Sian Su tertawa Boleh dikata begitu, anak baik Tapi yang jelas si Allah Gwe A Kang harus menyentuh langsung sasaran yang dituju Sedang tenaga dalam atau luakang boleh langsung atau tak langsung menyentuh obyek yang kita tuju Kau mengerti, bukan? Sien Hang mengangguk Tapi Siaw Kat yang tidak mengerti tiba-tiba bertanya Kalau begitu dapat kau beri sebuah contoh kepada kami, Sien Su? Bu Beng Sian Su membalik Baik, lihat ini, Siaw Kat Tenaga luar atau Gua Kang adalah tenaga penghancur yang langsung menuju sasarannya Seperti ini, Plak dan Bu Beng Sian Su yang tiba-tiba memukul hancur batu di sebelah kanannya dipandang terbelalak oleh Bu Beng Siaw Kat Tapi si anak yang mendelong tiba-tiba dikejutkan oleh seruan kedua kakek dewa itu Dan yang ini adalah tenaga dalam, Siaw Kat Kita tak perlu menyentuh sasarannya tapi obyek yang kita tuju juga dapat remuk dan hancur melebih tenaga yang pertama Lihat, Wut Tanda seru dan lengan si kakek dewa yang tiba-tiba didorongkan ke dinding gua mendadak Memperdengarkan suara gemeruh seperti bendungan jebol diterjang air bah Tapi Siaw Kat tak melihat apa-apa Dinding gua yang dipukul Bu Beng Sian Su hanya bergetar sedikit, lalu diam Tak ada yang remuk, apalagi hancur Tapi Sin Hang yang lebih mengerti tentang teori tenaga dalam tiba-tiba berteriak kaget Anak ini melompat bangun, menjulurkan lengan menyentuh dinding gua itu Namun baru angin gerakannya tiba dan Lengan masih sejengkal lagi tau-tau dinding gua itu mengeluarkan suara keras dan roboh menjadi tepung Ah hebat, Sian Su Gua ini hancur tanda seru Siaw Kat tertegun Dia mendengar pekik Sin Hang itu, pekik penuh kekaguman yang keluar secara spontan Dan Siaw Kat yang bangkit berdiri oleh pemandangan luar biasa ini tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan kakek dewa itu Sian Su, tolong ajarkan aku ilmu kesaktian ini tanda seru Bu Beng Sian Su tertawa Memang hendak wajarkan, anak baik Sekarang kalian tau perbedaan tenaga luar dan tenaga dalam, bukan? Sin Hang juga menjatuhkan diri berlutut Ya, kami tau, Sian Su Bahwa tenaga dalam bisa langsung atau tidak langsung menghancurkan sasaran Sedang tenaga luar harus langsung dilakukan untuk menghancurkan sasaran Bagus, memang begitu perbedaannya, anak baik Tapi, tahukah kalian bagaimana kera melatih tenaga dalam yang benar ini? Teo Chumohon Petunjuk, Sian Su Dan Bu Beng Sian Su yang sudah duduk di depan batu hitam segera memberi petunjuk Perhatikan, anak-anak Pertama kita harus mengkonsentrasikan diri pada batu hitam ini Dan kedua mulai mengatur napas untuk mengiringi pukulan secara berirama Artinya, kalian harus menarik dan mengeluarkan napas secara teratur sesuai hentakan-hentakan ringan di atas batu hitam ini Kalian paham sampai di es ini? Sin Hang mengangguk Tapi Siao Kat menggeleng Teo Chumohon Petunjuk belum jelas, Sian Su Tolong kau berikan contoh Baik, lihat ke sini, Siao Kat Bu Beng Sian Su tersenyum Lihat baik-baik apa yang akan ku lakukan ini Pertama, sebelum mulai memukul kita angkat tangan kita hingga di sisi telinga Menarik napas berlamaan dengan gerakan itu Lalu begitu tangan kita turunkan dan menepuk permukaan batu hitam Maka berbareng itu pula kita keluarkan napas seirama dengan pukulan ini Kalian jelas? Lihat contohnya Satu, plak Dua plak Tiga, plak Empat, plak Begitu seterusnya Kalian paham, bukan? Siao Kat mengangguk girang Dia mulai paham akan pelajaran ini Dan begitu mengerti akan apa yang dimaksud Bu Beng Sian Su Dia pun tiba-tiba menepuk permukaan batu hitam itu dengan hentakan-hentakan berirama Tapi pukulannya terlalu keras, kelewat bersemangat Dan Bu Beng Sian Su yang tertawa lebar oleh sikap anak ini menegur Siao Kat, tak perlu buru-buru Melatih Sinkang harus perlahan dan sabar Kau tekanlah kegembiraan hatimu yang meluap Satu persatu, kiri kanan, kiri kanan, begitu seterusnya hingga lima ribu hitungan Siao Kat mengangguk Dia langsung memperaktekan pelajaran menghimpun tenaga sakti ini Diawasi dan ditegur Bu Beng Sian Su bila masih mendapatkan kesalahan-kesalahan Dan Sinhang yang juga segera berlatih mengikuti Bu Beng Siao Kat sudah memukul-mukulkan telapak tangannya di batu hitam itu Mereka berdua mulai menghitung, di dalam hati Sementara Bu Beng Sian Su yang berseri memandang dua orang anak itu tampak gembira dan tersenyum lembut Tapi Sinhang tiba-tiba menghentikan latihannya Sian Su, apa nama ilmu menghimpun Sien Kang ini? Bu Beng Sian Su tertawa Ku namakan Teng Leong Kang, menghimpun seribu naga, Sinhang Sesuai dengan maksud kita menghimpun tenaga sedasyat dan sekuat naga Sinhang tertegun Dia tampaknya terkejut, heran dan kagum Karena memiliki Sinhang sekuat dan sedasyat seribu Ekor naga benar-benar bukan suatu barang biasa Tapi Bu Beng Sian Su yang mengebutkan lengannya tiba-tiba berkelebat lenyap Sinhang, Siong Kat, kalian berlatihlah terus Jangan remahkan ilmu Jeng Leong Kang itu Aku pergi dulu tanda seru Sinhang tercekat Dia teringat mereka tak mengetahui jalan keluar Maka melihat Bu Beng Sian Su meninggalkan mereka buru-buru anak ini berteriak Sian Su, bagaimana kami keluar? Terdengar jawaban lembut Kalian dapat mengikuti lorong gua ini, Sinhang Belok tiga kali ke kanan Maka kalian sampai di dekat air terjun Sinhang tertegun Dia melihat Siaw Kat asyik memukul-mukul batu hitam Mengkonsentrasikan diri penuh semangat Tampaknya mengebu-gebu sekali Dan Sinhang yang bingung setelah ditinggal kakek dewa itu Tiba-tiba mengambil keputusan tak mau berlatih di tempat itu Tak mau campur dengan Siaw Kat Khawatir perkelahian timbul kembali Padahal bagaimanapun juga dia telah berhutang budi pada anak ini Anak yang memusuhi dia dan keluarganya Maka Sinhang yang tiba-tiba menyelingap keluar sudah beringsut meninggalkan Siaw Kat Menyusuri lorong gua itu dan masih sempat mendergar tepukan-tepukan Siaw Kat Berlatih Teng Leongkeng untuk akhirnya membelok tiga kali ke kanan dan Tiba di luar gua di belakang air terjun Tapi di sini Sinhang lagi-lagi tertegun Dia mendengar suara orang menangis, menggerung-gerung Dan Sinhang yang melompat keluar segera terbelalak ketika melihat si kakek bongkok Bu Beng Siaw Jin ada di situ Sejenak Sinhang termangu, mengerutkan kepala di bilik batu karang Berpikir apa dia harus pergi atau menghampiri kakek itu Tapi ketika mendengar si kakek bongkok berkali-kali menyebut Mamanya dan menyesali kematiannya di dalam jurang mendadak Sinhang terharu dan tergetar Bagaimanapun kakek itu bukanlah orang jahat Maka Sinhang yang iba terhadap kakek ini tiba-tiba menarik napas Melompat dari batu karang dan siap menghampiri kakek itu Tapi baru dia menarik napas dan melakukan gerakan perlahan Tiba-tiba Bu Beng Siaw Jin menjelat terbang ke batu di mana dia semunyi dan membentak Siapa di situ? Sinhang terkejut Dia melihat Bu Beng Siaw Jin tahu-tahu sudah berada di depannya Melotot dan siap menyerang Tapi begitu melihat dia ada di situ dan masih hidup mendadak Kakek ini mengeluh dan tersentak mundur Sinhang, kau masih hidup? Sinhang mengangguk Ya, aku masih hidup, lociampu Dan kau harus mengembalikan aku ketapaisan lagi Kakek ini tertegun, tapi sekejap saja Karena Bu Beng Siaw Jin yang tiba-tiba sudah tertawa bergelak Tau-tau menyambar pinggang anak ini diputar-putar di udara Haha, kalau begitu kau ditolong manusia Dewa Bu Beng Sian Su, Sinhang Kau bertemu dia di dalam jurang sana Sinhang mengangguk Ya, secara kebetulan saja, lociampu Dan di mana temanmu yang satu itu Siaw Kat? Ya, dia juga selamat, lociampu Bu Beng Siaw Su telah menolong kami berdua Haha, tapi kenapa ia tak muncul, Sinhang? Di mana dia? Sinhang ragu-ragu Dia enggak menjawab Karena membicarakan Siaw Kat berarti mengingatkan dia betapa besarnya permusuhan anak itu Maka menjawab sambil lalu dia pun membalikan muka Siaw Kat tak mau bersama lociampu Dia mengerjakan urusannya sendiri dan tidak mau diganggu Bu Beng Siaw Jin terbahak Tapi kalian tentu mendapat sesuatu dari kakek Dewa itu, Sinhang Apa yang kau peroleh? Sinhang mengerutkan alisnya Tak perlu kau tahu, lociampu Yang penting sekarang kembalikan aku ke tapaisan Bu Beng Siaw Jin menghentikan tawanya Dia juga mengerutkan kening melihat sikap si bocah Membentur pandang mati Sinhang yang dingin dan keras Tapi menggelengkan kepala kakek ini tiba-tiba berkata Tidak, kau tak perlu kembali ke tapaisan Sinhang, kau harus menjadi muridku dulu selama 10 tahun Sinhang menjengek Aku dapat belajar dari ayahku sendiri, lociampu Dan aku juga dapat belajar dari kakekku Cio Kto Tai Hiap Hektometer, tapi ayahmu sibuk dalam urusan negara, Sinhang Kakekmu juga tak mungkin mendidikmu karena dia jauh dari kalian Juga sudah punya cucu langsung Sinhang memandang tak senang Apa maksudmu, lociampu? Cio Kto Tai Hiap menganak emaskan cucunya sendiri, Sinhang Kakek itu tak mungkin mau mendidikmu sungguh-sungguh Dia lebih berat pada cucunya sendiri yang masih ada hubungan darah ketimbang kau yang sama sekali bukan apa-apa baginya Sinhang marah Kau jangan bicara yang tidak-tidak, lociampu Engkong Cio Kto Tai Hiap tak membeda Bedakan di antara kami Dia sama baik terhadap Bilan maupun aku Hektometer, itu lahirnya, Sinhang Kau tak tahu betapa dianggian Cio Kto Tai Hiap mulai pilih kasih Dia memberi ilmu pada adikmu Bilan itu yang dinamakan Soan Hoan Chiang, Kibasan Angin Taufan Sinhang terkejut Dari mana kau tahu? Haha, aku si tua bangka ini tahu sejak melihat bayangan kakekmu, Sinhang Betapa diam-diam dia memasuki kamar adikmu dan mengajar ilmu silat itu pada Bilan, cucunya sendiri Sinhang mundur, pucat mukanya, jelas tertampar Tapi anak yang tidak mudah percaya ini tiba-tiba bertanya, suaranya menggigil Lo Chiang Pua, dapatkah kau buktikan kata-katamu ini bagaimana kalau dusta? Bu Beng Xiao Jin menyeringai Aku si tua bangka ini tak perlu mendustaimu, Sinhang Kalau kau tidak percaya boleh kita buktikan Mari kembali ke tapasan tapi bagaimana kalau omonganku betul? Mau kau menjadi muridku selama 10 tahun? Sinhang terlanjur marah Boleh Tapi kalau omonganmu betul, lo Chiang Pua Kalau tidak, kau harus minta maaf pada ibu dan ayah untuk perbuatanmu menculik ini Bu Beng Xiao Jin terbahak Dia menyambar Sinhang, lalu melempar dan menangkap anak itu di udara dia pun tiba-tiba menjejakan kakinya Meluncur turun ke bawah lembah sambil tertawa bergelak Boleh, tapi kau juga harus menepati janjimu, Sinhang Tak boleh menjilat ludah kembali sebagai turunan seorang pendekar tanda seru Sinhang tak menjawab Dia merasa terpukul dan sakit hati oleh cerita Bu Beng Xiao Jin itu Cerita yang diam-diam membuat hatinya merintih dan pedih Tapi Sinhang yang masih mengharap cerita kakek itu bohong mencoba menguatkan hati dan menekan debaran jantungnya Dia kurang percaya, tapi ketika Bu Beng Xiao Jin benar-benar mengarahkan tujuannya kembali ke tapasan Tiba-tiba Sinhang terguncang dan mulai gelisah Hingga akhirnya, setelah melalui perjalanan dua malam dua hari mereka berdua benar-benar telah tiba di pegunungan itu Sinhang, bagaimana caramu mengorek Belan? Sinhang terpaku Dia sekarang benar-benar sudah berada di rumah sendiri, di belakang kamar Belan dengan jantung berdegupan Tapi Sinhang yang bingung dan gelisah tiba-tiba malah mendorong dengan kaki menggigil, tak menjawab pertanyaan itu Dan Bu Beng Xiao Jin yang tertawa pendek sekonyong-konyong melayang ke kosan jendela, melongo ke dalam Lalu mengintai sekejap kakek itu pun turun kembali dengan muka berseri-seri Adikmu di dalam, Sinhang, bersama di Sinhang masih pucat Kenapa kau pucat? Bu Beng Xiao Jin tertawa Bukankah kau datang ke sini untuk membuktikan tuduhanku? Sinhang gemetar bingung Dia terbelalak memandang kakek itu Tapi melihat Bu Beng Xiao Jin tersenyum menyeringai Tiba-tiba dia melayang pula ke jendela kamar adiknya Dengan hati-hati dan melongok, mengintai ke dalam Dan melihat Bilan Ba'ar benar ada di dalam sedang bersama di berjungkir balik Tiba-tiba anak ini milayang turun dan berketerukan giginya Lo Ciam Pua, apa yang harus kulakukan? Wah, kenapa tanya kepadaku? Kau masuk saja ke dalam, Sinhang Tanyai saja adikmu itu secara terus terang Sinhang ragu-ragu Dan Bu Beng Xiao Jin yang mengerti kebimbangan anak ini tiba-tiba tertawa kecil Atau kau pergunakan akalku, Sinhang? Tarik perhatian adikmu itu keluar dan serang dia secara tiba-tiba Sinhang mengusap keringat Entah mengapa setelah Bu Beng Xiao Jin betul-betul menepati janjinya kembali ketapaisan Dia jadi gundah dan tidak enak Merasa betapa diam-diam bibit ketidaksenangan muncul di hatinya Bibit kebencian terhadap kakeknya itu Ciyok Tau Tai Hiap Dan Sinhang yang merah mukanya tiba-tiba mengangguk Boleh, tapi bagaimana caranya, Lo Ciam Pua? Ha, mudah saja, Sinhang Kau tutup mukamu dengan sapu tangan dan totok jalan darah di pinggang adikmu itu Tentu dia keluar tanda seru Sinhang mengambil kerikil Dia minta Bu Beng Xiao Jin pergi bersembunyi Lalu begitu si kakek berkelebat dan dia sudah melayang di jendela kamar adiknya Tiba-tiba Sinhang melepaskan kerikil kecil itu Menotok tinggang adiknya yang sedang bersama di Lalu begitu melihat adiknya membuka matu dan mengeluh tertahan Tau-tau Sinhang mendobrak jendela dan melompat masuk Jahanam, siapa kau? Bilan mengeluarkan bentakan kaget, langsung berjungkir balik dan melayang di depan kakaknya Tapi Sinhang yang sudah menutup muka dengan sapu tangan dan sengaja membisu tiba-tiba tanpa banyak cakap menyerang dan mencengkeram leher adiknya itu Tentu saja Bilan terkejut dan marah oleh serangan kilat ini gadis itu memekik dan langsung bertelit Lalu begitu melompat dan menggerakkan kakinya Bilan pun sudah menendang dagu Sinhang dan balas menyerang Tikus busuk, siapa kau? Tapi Sinhang tak menjawab Dia tak boleh mengeluarkan suara karena Bilan tentu mengenalnya Mengenal suaranya karena bagaimanapun juga mereka tak pernah berpisah Sehari-harinya berkumpul di tempat yang sama Maka Sinhang yang tidak banyak cakap dan terus menyerang adiknya sudah berkelebat ke sana kemari dengan cengkeraman dan tamparan Bertubi-tubi menghujani serangan Dan Bilan yang marah oleh serangan lawan yang tidak menjawab pertanyaannya sudah mengiringi pula gerakan Sinhang yang mencoba merobohkan adiknya Tentu saja dengan hati-hati agar tidak sampai cedera berat Tapi Bilan yang mempertahankan diri serta balas menyerang tiba-tiba terbelalak Dia melihat gerakan-gerakan yang dikenal dari lawannya ini Gerakan dari ilmu silat keluarga mereka Seperti Cap Jiu Kun dan Hong Ji Chiang itu Silat 10 kepalan dan silat hawa kosong itu Dua ilmu silat yang dimainkan lawannya ini dengan baik Meskipun di sana sini terdapat variasi-variasi berbeda yang oleh Sinhang sengaja diubah agar tidak begitu kentara Tidak menyelek karena bagaimanapun juga dia maklum adiknya tentu mengenal gerakan-gerakan ilmu silatnya Bila tidak dijanggalkan di sana sini Sengaja membuat kacau Dan Bilan yang terbelalak oleh semua gerakan ilmu silat itu tiba-tiba terkejut dan mendesah Dua pikiran berkelebat di depannya Bahwa si tikus busuk ini adalah Sinhang atau orang lain yang mencuri ilmu mereka secara dan diam Maka Bilan yang terkejut serta terbelalak ini tiba-tiba menggigit bibir Bagainya tak mungkin bahwa lawan bertempur itu adalah Sinhang Karena Sinhang diculik seseorang dan belum kembali Juga, seandainya Sinhang kembali untuk apada menyerang adiknya sendiri? Gila kah kakaknya itu? Maka kemungkinan kedua adalah dugaan terakhir Bahwa lawannya ini adalah pencuri tak tahu malu yang menjiplak secara diam-diam ilmu silat keluarga mereka Tentas sewaktu diadan Kakaknya berlatih Karena mereka berdua memang berlatih di tempat terbuka Maka Bilan yang marah oleh kesimpulan ini tiba-tiba memekik Ia memutar kakinya, mengelap ketika Sinhang menyambar pundaknya Dan begiru merendahkan tubuh sambil mengibas lengan ke depan sekonyong-konyong gadis ini Melancarkan serangan yang mengeluarkan deru angin hebat Memukul lambung Sinhang Pencuri busuk, kau robohlah tanda seru Sinhang tertegun Dia melihat adiknya memutar lengan dua kali Mendorong dan tahu-tahu menghantam lambungnya Gerakan yang tidak dikenal Agaknya soan hoan ciang Kibasan angin taufan Dan Sinhang yang terbelalak oleh pukulan ini Tiba-tiba tak dapat menghindar ketika serangan adiknya datang Des Sinhang terpelanting roboh Dia mengeluh kaget oleh pukulan itu Terguling-guling dan melompat bangun Terbelalak memandang adiknya Tapi bilan yang sudah menjadi girang bahwa lawan dapat dirobohkan dengan ilmu silatnya yang terakhir itu sudah menubruk sambil melengking tinggi Pencuri hina, kau robohlah tanda seru Tapi kali ini Sinhang tak mendelong Dia mengegos ke kanan Dan begitu bilan lewat di sampingnya mendadak jarinya mencengkeram punggung Tapi Sinhang terkejut Bilan ternyata menggeliatkan pinggang Dan begitu dua muka saling berhadapan sekonyong-konyong bilan membentak dan mendorongkan lengan kirinya Menghantam dada Pencuri hina, robohlah, plak dan Sinhang yang terjengkang ke belakang Tiba-tiba roboh terpelanting oleh pukulan bilan yang tidak dikenal Aha tanda seru Sinhang benar-benar terkejut Dia terbelalak oleh gaya pukulan yang aneh dari adiknya itu Tapi baru dia melompat bangun untuk yang kedua kalinya mendadak sebuah bayangan berkelebat Sinhang melihat ibunya nomor dua muncul Cheng Bi, ibu kandung dari adiknya itu Dan begitu melayang masuk ke dalam kamar Tiba-tiba Cheng Bi menyambar Sinhang dan merenggut lepas kedok sapu tangannya Bocah, siapa kau? Sinhang berusaha mengelak Dia terperanjat melihat munculnya ibu bilan ini Tapi karena kalah cepat dan kaget oleh sambaran Tak disangka itu tahu-tahu kedoknya terbuka di renggut Cheng Bi Berat tanda seru Sinhang mengeluarkan keluhan pendek Dia tak dapat menyembunyikan dirinya kini Dan Cheng Bi serta bilan yang melihat Sinhang tertegun memandang mereka Tiba-tiba berteriak tertahan dengan metu, terbelalak Sinhang, kau kiranya? Hang Koko, kau yang datang tanda tanya Tapi ketawa serak seorang kakek tiba-tiba memecah kekagetan ibu dan anak ini Bu Beng Xiao Jin muncul Dan kakek bongkok yang langsung melompat di dekat Sinhang itu Sudah menepuk-nepuk pundak si anak Sinhang, bagaimana kata-kataku tadi? Bohongkah si tua bangka ini? Sinhang mengigil Dia pucat memandang bilan Tapi menganggukan kepala dia bicara gemetar Kau benar, lo ciampu Adiku, adiku itu mendapat warisan Soan Hoan Chiang Cheng Bi dan Bilan terkejut Mereka tertegun melihat bahwa Sinhang muncul di situ Datang bersama seorang kakek bongkok yang tidak dikenal Tapi Bilan yang sudah Menjadi girang melihat kakaknya selama tiba-tiba menubruk ke depan Hang Koko, siapa kakek ini? Kenapa kau menyerangku? Tapi Sinhang tiba-tiba bersikap dingin Dia melepas pelukan adiknya itu Lalu memutar tubuh dia menghadapi Cheng Bi Ibu, tolongkah sampaikan pada ayah bahwa aku mengikuti kakek ini 10 tahun lamanya Aku terikat perjanjian Tak akan pulang sebelum waktunya habis tanda seru Cheng Bi terkejut Sinhang, apa yang terjadi pada dirimu? Siapa kakek ini? Bu Beng Xiao Jin terbahak Aku Bu Heng Xiao Jin, nyonya Orang menjulukiku Sinhang Cheng Bi terbelalak Sinhang Ya, kau tak mengenalku, Hu Jin, nyonya Tapi ayahmu si pendekar kepala batu itu pasti mengenalku dengan baik Katakan saja si naga bongkok tahu perbuatannya yang tidak adil Karena itu aku ingin membawa Sinhang untuk menjadi muridku Cheng Bi tiba-tiba mi lompat maju, mulai marah Tua bangka, tahukah kau siapa anak ini? Tahukah kau siapa Sinhang? Haha, aku tahu, Hu Jin Dia adalah putra pendekar gurun neraka bersama istrinya pertama Kuan Hu Jin murid si keledai gundul dari T.I.B. itu Kau tanya ini, bukan? Ya, dan tahukah kau bahwa Sinhang juga anakku sendiri? Haha, tapi yang melahirkan bukan kau, Hu Jin Ibu kandung anak ini bukan kau orangnya Betul, tapi di aku anggap anak kandungku sendiri, naga bongkok Anak Enci Hang bukan anak lain bagiku Ah, tapi anak ini mengalami kekecewaan, Hu Jin Apa yang kau bilang tidak berlaku bagi kakeknya? Apa maksudmu? Anak ini boleh kau anggap anakmu, Hu Jin Tapi Chiyok Tau Tai Hiap tak menganggap Sinhang sebagai cucunya Keparat Cheng Bi membentak, siap menerjang Apa arti omonganmu ini, tua bangka kau hendak mengacau rumah tangga orang? Bu Beng Xiao Jin tertawa Jangan marah dulu, Hu Jin Aku tak hendak mengacau rumah tangga orang Aku punya bukti Tanda seru lalu menghadapi Bilang tiba-tiba kakek itu bertanya Nona, dari mana ilmu pukulan Soan Ho Anci yang itu kau dapat? Bilang terkejut Gadis ini tak segera menjawab, mukanya merah Dan Cheng Bi yang melihat anaknya menggigil oleh pertanyaan itu Tiba-tiba maju selangkah menghampiri putrinya Ia tak tahu tentang apa itu Soan Ho Anci yang Maka mendengar pertanyaan si bongkok tentang ilmu silat ini Kontan ia pun tertegun dan membelalakan matanya Mencengkeram pundak Bilang Lan Ji, apa maksud kata-kata kakek itu? Betulkah kau memperoleh atau mempelajari Soan Ho Anci yang? Bilang masih tak menjawab Ia tiba-tiba terisak Dan Cheng Bi yang marah melihat putrinya tak segera menjawab Tiba-tiba mengguncang pundak anak itu Bilang, kau tak punya mulut Kau tak dapat menjawab pertanyaan ini? Bilang tiba-tiba menangis Ia memeluk ibunya Dan anak perempuan yang tampak bingung Dan ketakutan itu menganggukkan kepalanya dengan terpaksa Ya, aku, aku benar mendapat ilmu Soan Ho Anci yang ini Ibu, aku, aku telah melatihnya secara diam-diam Tanda seru Cheng Bi terkeiut Tapi Ibu Beng Si Au Jin yang menyeringai gembira Tiba-tiba menepuk pahanya Nah, apa kataku, Au Jin? Bukankah anakmu mendapat warisan ilmu pukulan itu? Ayahmu tak adil, berat sebelah terhadap cucu dari menantunya sendiri Cheng Bi tiba-tiba memutar tubuh anaknya Bilang, benarkah engkongmu yang mengajarkan ilmu pukulan itu? Kapan kau dapat? Bilang terseduh-seduh Aku, aku mendapatnya setahun yang lalu, Ibu Ketika Kong Kong datang berkunjung kemari Cheng Bi seketika tertegun Ia kaget dan tak menyangka perbuatan ayahnya itu Yang merusak dan menikam perasaan Sin Hong Bocah yang tentu saja merasa dianaktirikan oleh ayahnya Ciyok Tau Tai Hiap Dan sementara nyonya muda ini merjublak bengong Tiba-tiba dua buah bayangan berkelebat Itulah Pek Hong dan Cheng Hong, Madu serta kakak dari nyonya muda ini Dua orang yang datang karena mendengar suara ribut-ribut Dan Pek Hong yang sudah melayang masuk ke kamar Bilang tiba-tiba memekik dan berteriak girang begitu melihat Sin Hong ada di situ Hong Ji, kau datang, nak Sin Hong tak dapat menahan runtuhnya air mata Dia sudah ditubruk dan dipeluk ibunya ini Yang begitu gembira dan hampir terguling ketika menubruk dirinya Tapi Sin Hong yang terisak dan menggigit bibir tak menjawab Seruan ibunya tiba-tiba dilepas dan dipandang terheran-heran oleh ibunya ini Yang terbelalak, memandang putranya dan tiba-tiba kaget ketika mendengar bilan terseduh-seduh Menangis di pelukan ibunya sementara Cheng Bi sendiri pucat memandang Sin Hong Ah, apa yang terjadi Hong Ji? Apa yang terjadi, Bim Yoi? Siapa kakek ini? Pek Hong gemetar Ia melihat Sin Hong dan bilan sama-sama menangis Hanya kalau bilan menangis dengan kera wajar Adalah putranya ini menangis sambil menggigit bibir, mengepal tinju Dan belum dia mendapat jawaban tiba-tiba Sin Hong melompat keluar Ibu, aku tak dapat menemuimu selama 10 tahun Aku akan mengikuti kakek ini Tanda petik Pek Hong kaget bukan main Ia langsung berteriak, mengejar putranya Dan begitu menginjakan kaki sambil menyambar punggung Sin Hong Tiba-tiba nyonya muda ini membentak Hong Ji, apa yang terjadi? Kenapa kau hendak meninggalkan ibu? Sin Hong menggigit bibirnya kuat-kuat Karena aku kalah perjanjian, ibu Aku kalah bertaruh gara-gara perbuatan Kong Kong tanda seru Pek Hong seketika tertegun Ia kaget mendengar disebut-sebutnya nama ini Nama Kong Kong atau kakek dari dua orang anak itu Dan Cheng Hong yang sudah mi lompat masuk ke ruangan itu Tiba-tiba menyentuh bahu Sin Hong dan bertanya keren Sin Hong, apa yang sesungguhnya terjadi? Siapa lo ciampua ini? Bu Beng Xiao Jin tertawa serak Aku Bu Beng Xiao Jin, orang muda Di luar tembok besar orang menyebutku Sinaga Bongkok Cheng Hong mengerutkan kening Dia baru kali itu mendengar nama ini Tapi melihat sinar mati yang tajam berkilat dari kakek ini Tiba-tiba dia melangkah maju, memberi hormat Maaf, aku belum pernah mendengar namamu, lo ciampua Tapi perkenalkan, aku So Cheng Hong kakak dari adikku So Cheng Bi ini Haha, aku sudah tahu, anak muda Muka mu mirip benar dengan wajah ayahmu di kala muda Hanya kau lebih halus dan tidak berangasan Cheng Hong terkejut Kalau begitu kau telah mengenal ayah, lo ciampua? Ya, 30 tahun yang lalu Kami pernah bertempur 2 hari 2 malam Cheng Hong membelalakan mata Dia semakin terkejut oleh kata-kata kakek ini Orang yang belum pernah dia dengar namanya dari cerita ayahnya Tapi maklum kakek ini benar-benar liai terbukti dari matanya yang tajam berkilat Cheng Hong pun bersikap hati-hati, tak berani sembrono Dan teringat Cheng Hong datang bersama kakek ini dia pun langsung menuju sasaran Dan kau yang membawa Cheng Hong, lo ciampua Ya, aku yang membawa kemari anak itu, orang muda Dia berjanji untuk menjadi muridku sejak saat ini Tapi Perk Hong tiba-tiba membentak, tidak bisa Peraturan manakah yang mengharuskan ini, orang tua? Tahukah kau betapa cemas aku memikirkan anakku yang hilang? Dan Cheng Hong menimpali Ya, apa yang dikata ibu anak ini benar, lo ciampua Kami bertiga gelisah tak menentu sejak Sin Hong diculik Karena itu kami mengucap banyak terima kasih bahwa kau telah menolong Sin Hong dari tangan penculiknya Bu Beng Xiaohu Jin tiba-tiba tertawa bergelak Aku tak perlu ucapan terima kasih dari kalian, Jiwi Hu Jin, nyonya berdua Karena sesungguhnya yang menculik Sin Hong adalah aku sendiri Ah, kalau begitu apa maksudmu? Naga Bongkok Perk Hong terkejut Tapi Bu Beng Xiaohu Jin yang tertawa sambil mengebutkan ujung bajunya ini menuding Sin Hong Karena aku kasihan pada anakmu itu, Hu Jin Karena Chiok Toh Tai Hiap telah bertindak tidak adil pada dua orang cucunya Cheng Hong terkejut Lo ciampua, apa maksud omonganmu ini? Kau hendak memfitnah ayah Bu Beng Xiaohu Jin tertawa mendengar bentakan itu Dia tenang-tenang saja, tapi kakek yang tiba-tiba menuding belan itu sudah menjawab sambil menyeringai Kau boleh tanya pada keponakanmu perempuan itu, orang muda Kau tanyalah apa yang telah dilakukan ayahmu terhadap kedua cucunya Cheng Hong pucat Dia melihat Pek Hong juga berubah mukanya Heran tapi juga penasaran Dan Cheng Hong yang memandang keponakannya langsung bertanya Bilan, apa yang dilakukan engkongmu pada kalian? Apa yang terjadi pada peristiwa ini? Bilan menangis Persoalan Soan Hoan Chiang, supek Soan Hoan Chiang? Ya, tapi belum Bilan melanjutkan jawabannya Tiba-tiba Cheng Bi melangkah maju, menarik napas, tampak berat bicara Tapi nyonya muda yang sudah menggigit bibir ini langsung menghadapi Cheng Hong dan Pek Hong Berseru lirih, Enci Hong Han Koko, tak perlu kalian perdebatkan lagi masalah ini Ayah memang bersalah Dia telah bertindak pilih kasih terhadap Cheng Hong Tanda seru Cheng Hong terbelalak Dalam hal apa, Binyoy? Soan Hoan Chiang itukah? Ya, ayah mengajarkan ilmu ini pada Bilan, Koko Melatihnya secara diam-diam Sementara Xin Hong dibiarkan saja seperti bukan cucunya Ahaha Tanda seru Cheng Hong melangkah mundur, terkejut dan tiba-tiba mengepalkan tinju Kalau begitu aku akan menegur ayah, Bimoy Kita harus menegur sikapnya yang tidak adil ini Tapi Bu Beng Xiao Jin tertawa Percuma, orang muda Xin Hong terlanjur menjadi muridku dan tak akan mempelajari ilmu esila tengkongnya Cheng Hong membalikan tubuh Loh Chiang Pua, kau agaknya sengaja hendak membuat tonar di rumah ini Apa sebenarnya maksudmu? Haha, aku tak bermaksud apa-apa, orang muda Kecuali menarik Xin Hong menjadi muridku Dia harus dapat mengalahkan Soan Hoan Chiang Mewarisi ilmu silatku sebagai tandingan ilmu esila tayahmu yang baru itu Cheng Hong mulai marah Dia memberi isyarat adiknya untuk menjaga pintu keluar Tapi Xin Hong yang melangkah maju tiba-tiba berkata nyaring Supek, apa yang dikata Bu Beng Xiao Jin memang benar Aku akan menjadi muridnya untuk memenuhi janji tanda seru Cheng Hong tertegun Dia dan Cheng Bi memandang anak ini Sementara Pek Hong yang mengeluh perlahan tiba-tiba mencengkeram punda anaknya Hong Ji, kau benar-benar ingin meninggalkan ibumu Kau tak dapat berlatih silat dari ayahmu sendiri Xin Hong terkejut Dia melihat metu ibunya yang basah ini Siap meledak dalam tangis yang penuh kekecewaan Tapi Xin Hong yang terlanjur sakit hati terhadap kakeknya Dan teringat janjinya sendiri pada Bu Beng Xiao Jin Tiba-tiba mengerdikan kepala, mengeraskan hati Aku tak dapat menjilat kata-kataku sendiri, ibu Aku terpaksa mengikuti kakek ini untuk menjadi muridnya Dan kau tak menunggu dulu ayahmu datang? Xin Hong terkejut Dia sadar akan tiadanya seng ayah di situ Terganti oleh kehadiran pamannya, Cheng Hong Dan Xin Hong yang tertegun oleh kenyataan ini tiba-tiba bertanya lirih Ibu, ayah ke manakah? Ke kota raja, Hong Ji Sri Baginda memanggilnya untuk suatu urusan negara Dan kapan kembali? Secepatnya Ah, kalau begitu aku tak dapat menunggu, ibu Kau sampaikan saja kepada ayah bahwa aku mengikuti Bu Beng Xiao Jin untuk memenuhi janjiku Jadi kau benar-benar tak mau tinggal di sini terpaksa, ibu Tanda petik Dan baru ucapan itu selesai dikeluarkan Tiba-tiba Pak Hong melompat mundur dengan mulut terisak Mencabut senjata dan membentak pada Bu Beng Xiao Jin Baik Kalau begitu kau harus dapat mengalahkan aku, naga bongkok Kalau tidak percuma kau membawa anakku Dan Pak Hong yang sudah memutar rantai peraknya tiba-tiba melompat ke depan dengan air mata bercucuran Naga bongkok, kau robohkanlah aku tanda seru Sin Hong terkejut Dia melihat ibunya tiba-tiba sudah menyerang kakek bongkok itu Mendasing rantainya dalam gerak Hong Tian Lo Haikun dengan terjangan ganas Tapi si kakek bongkok yang maklum dia harus menunjukkan kepandainya tiba-tiba tertawa Mengulur lengan dan menampar rantai perak sinyonya muda Ya pu Jin, tak perlu kau maju seorang diri Kalian semua boleh mengeroyoku Plak Pak Hong tersentak Dia melihat ujung rantainya melengceng ke kiri Dipukul tamparan si kakek bongkok Tapi Pak Hong yang membentak nyaring sudah bertubi-tubi melancarkan serangan Ia melanjutkan kegagalannya tadi dengan babatan miring Menghantam dan bertubi-tubi menyerampang kakek itu dengan rantainya yang bersuitan Bergelombang naik turun Bahkan meliuk dan melingkar bagai ular yang mematuk kiri-kanan Naik turun dengan indah tapi dasyat bukan main Dan tubuhnya yang berkelebatan kian kemari dengan pengerahan Terbang di atas bulan Sudah membuat tubuhnya muda ini berselioran lenyap Membentuk gulungan cahaya putih yang naik turun mengelilingi si kakek bongkok Tapi mengejutkan sekali Bu Beng Siao Jin Ternyata ganda ketawa mendapat serangan ganas ini Menggeser kaki maju mundur tapi sama sekali tak pernah melompat Apalagi menjauhi serangan Pak Hong yang gencar bagai ombak samudera di laut luas Selalu berhasil mengelak dan bahkan menolak sambaran rantai yang bertubi-tubi menghujani tubuhnya dengan cepat tapi tepat Dan Pak Hong yang merasa betapa dari lengan kakek itu tiba-tiba muncul tenaga kuat yang selalu mendorong senjatanya Hingga menyeleweng tak pernah mengenai tubuh si kakek bongkok jadi terkejut setengah mati ketika suatu saat kakek itu membentaknya dan mengebutkan ujung lengan baju Ya Pu Jin, hati-hati Aku akan mulai membalas tanda seru Dan Pak Hong terbalalak Dia melihat kakek itu memutar tubuh setengah lingkaran menghindar sambaran rantainya yang luncur ke dahi si kakek bongkok Lalu begitu senjata lewat di atas kepalanya mendadak kakek ini menggerakkan lengan dengan cepat memukul rantai yang mendesing di sisi kepalanya itu Plak tanda seru Pak Hong menjerit, ia merasa gempuran tenaga yang luar biasa dasyat pada pukulan ini, membuat lengannya lumpuh dan rantainya mencelat, jatuh di atas lantai Dan sementara dia bengong dengan muka kaget tau-tau kakek itu telah mendorongkan lengan kirinya ke punggung sambil tertawa Hu Jin, beristirahatlah Pak Hong tak dapat mengelak Ia mengeluh ketika punggungnya didorong tenaga yang dingin namun kuat, mengangkat dan melemparnya ke dinding ruangan Lalu, begitu mengeluh dan berteriak tertahan tau-taunya muda ini terbanting membentur dinding Beristanda seru Pak Hong dan semua orang tertegun Cheng Bi terkejut melihat madunya roboh dalam dua balasan si bongkok, mendorong dan memukul lepas rantai di tangan Pak Hong Tapi Cheng Bi yang sudah memekik sambil mencelat menghampiri Pak Hong segera mengangkat bangun madunya itu dengan suari cemas Enci Hong, kau tidak apa-apa Pak Hong bangkit berdiri Ia tertegun dan terbelalak ke arah lawannya itu, kaget tapi juga tergetar Terkesiap oleh kehebatan lawan Namun nyonya muda yang menggelengkan kepalanya sambil menarik napas ini menjawab lirih Tidak, aku tidak apa-apa, Bimoy Bu Beng Siya Ujin tak melukaiku tapi dia benar-benar hebat tanda seru Cheng Bi lega Ia menepuk-nepuk baju Pak Hong yang kotor oleh dia Bu, lalu membalikan tubuh ia menghadapi kakaknya Han Ko, bagaimana pendapatmu? Cheng Hon juga terkejut Ia tak menyangka bahwa begitu cepat si bongkok mengalahkan Pak Hong, padahal istri pendekar Gurun Neraka itu bukanlah wanita sembarangan Tapi maklum si bongkok betul-betul lihai dia pun memberi kedipan pada adiknya Bu Beng Siya Ujin memang mengagumkan, Bimoy Tapi bagaimana pendapat adik Hong sendiri? Relakah dia melepasin Hong setelah sedikit mengenal ilmu silatnya ini? Pert Hong masih tergetar Ia tak menjawab pertanyaan itu, bengong tapi mulai girang bahwa kakek yang hendak membawa anaknya ini ternyata hebat Memiliki ketenangan ilmu silat yang mengagumkan dan juga tenaga sinkang yang dasyat, terbukti dari pukulannya yang melumpuhkan itu Bahkan membuat rantainya mencelat Tapi Pert Hong yang masih kurang puas tiba-tiba melangkah maju, berpikir bahwa demonstrasi kakek itu perlu diuji lagi Karena orang yang dapat mengalahkan dirinya memang bukan satu dua Melainkan ada beberapa di antaranya orang-orang sakti yang tingkat kepandainya sejajar dengan suaminya sendiri, pendekar Guru Neraka Tapi belum nyonya muda ini mengeluarkan unek-uneknya tiba-tiba Bu Beng Siya Ujin sudah tertawa dan menggoyang tangan Ujin, jangan khawatir Aku tahu kecemasanmu Kau ingin membuktikan kepandaianku sampai puas, bukan? Nah, majulah, majulah kalian bertiga dan keroyoklah si tua bangka ini Kalau aku kalah biarlah Sin Hang tak jadi ku bawa Kita bertaruh Pert Hong terkejut Ia tertegun bahwa si kakek bongko ini rupanya dapat membaca apa yang dia pikir Dapat bicara sebelum ditanya Tapi Cheng Bi yang galak serta marah tiba-tiba melengking tinggi Bu Beng Siya Ujin, jangan sombong Ayah sendiri belum tentu berani menantang kami seperti kau tanda seru Ha, itu karena kalian telah mengenal ilmu silatnya, Ujin Kalau tidak belum tentu kalian dapat melawannya pula Seperti aku Cheng Bi terkejut Ia merasa kata-kata kakek ini Cheng Li juga, masuk akal, dan nyonya muda yang tertegun oleh jawaban itu tiba-tiba disambut seruan Cheng Hon yang melangkah ke depan Baiklah, boleh kita layani maksudnya, Bimoi Tapi tak perlu secara berbareng kita maju bersama Sebaiknya kau dulu atau kau bersama Hang Mo yang mencoba kakek ini Kalau tidak dapat merobohkannya barulah aku menyusul belakangan Bu Beng Siya Ujin tertawa Jangan sungkan-sungkan, orang muda Aku si tua bangka ini boleh kalian keroyok Sesuka hati Tak perlu menunggu lama Kalau tidak tentu kalian tak mengenal kepandayan yang kumiliki Cheng Bi menjadi panas, kalau begitu serang saja, Hanko Kakek ini tampaknya sombong sekali Haha boleh, Hujin Silahkan tanda seru Cheng Bi langsung mencabut pedang Ia sudah memungut rantai perak Perk Hang, melempar itu pada kawannya Tapi melihat Cheng Hon masih berdiri tak bergerak Nyonya muda ini berseru Hanko, kenapa tak kau turuti kemauan si tua bangka ini? Bukankah dia sendiri yang minta? Cheng Hon tersenyum, hati-hati es ikapnya Aku ingin melihat kalian maju duluan, Bimoy Kalau dapat merobohkan tentu tak perlu aku capai-capai mengeluarkan tenaga Jadi kau menyusul belakangan? Kalau diperlukan, Bimoy Kalian majulah Bu Beng Siya Ujin tertawa kembali Ya Ujin, kakakmu ini cerdik Dia ingin mengetahui dulu aliran ilmu silatku Cheng Bi terkejut Ia melihat muka kakaknya merah Tanda ditebak secara tepat Tapi Bu Beng Siya Ujin yang menyeringai kepada mereka sudah mengulapkan lengannya Hayo, tak perlu sungkan-sungkan Jiwi Ujin, Nyonya berdua Kalian maju saja dan lihat berapa jurus aku merobohkan kalian Selamat menikmati